Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdasarkan bangsa. Kali ini kami menyajikan sayur dan fungsi herbalnya bersama Ustadz Darwono Wudi Mulya. Namun sebelumnya silahkan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luar. Kita mulai dari buncis. Buncis adalah kacang-kacangan yang sangat bermanfaat untuk masalah seksual. Memberikan air g dan juga kekuatan. Timun. Timun, antioksidan yang kuat dan bisa untuk BAB. Pare adalah anti-HIV. Selanjutnya adalah jeruk. Jeruk tentu saja kita sangat menalui sebagai antioksidan yang kuat karena kita misalnya O-Yong. O-Yong atau gambas akan memberikan ketenangan pada diri kita. Kita lihat lainnya adalah terong. Terong dengan warna ungu ini mengandung antosianin. Tentu saja bermanfaat untuk jantung dan sel. Tomat, anti-kanker prostat. Dan juga sumber vitamin C dan juga antioksidan yang sangat kuat. Di samping itu ada pula kita lihat sekarang. Ini sudah jeruk. Timun sudah. Wortel. Wortel adalah sumber vitamin A yang luar biasa. Lihat warnanya juga. Menunjukkan kaya akan beta-karotin. Kemudian kita lihat yang lainnya juga. Perhatikanlah. Kita lihat gambar brokoli. Brokoli sudah dikenal sebagai anti-kanker. Dan dia juga ternyata sebagai fiagra alami yang sangat luar biasa. Jepang atau labu siam tentu adalah herbal yang sangat bermanfaat untuk jantung. Jagung bermanfaat untuk masalah kesiburan. Demikianlah beberapa sayuran, sayur-mayur yang bisa bermanfaat untuk herbal. Termasuk juga untuk anti-kanker, masalah jantung dan seksual. Oh, ini adalah onion. Kacang panjang akan menambah durasi permainan seksual. Ada pula garlic. Garlic untuk jantung, untuk memurnikan darah. Ada pula onion. Bawang merah. Kaya akan alisin tentunya. Timun sudah kita bahas. Jeruk juga sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah kentang. Yang merupakan bulking. Terima kasih.